Pemirsa dua pasangan calon memaparkan visi dan misi masing-masing di awal acara debat pertama. Dalam waktu tiga menit mereka harus menyampaikan apa yang akan dilakukan bila terpilih pada pemilu 2019 nanti. Pasangan calon nomor urut 01 mendapatkan kesempatan untuk memaparkan visi dan misinya dalam acara debat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Mereka beradu gagasan untuk merebut simpati calon pemilih dalam topik hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Dalam kesempatan itu capres nomor urut 01 Joko Widodo diantaranya menyatakan visinya Indonesia Maju menawarkan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Dan terakhir, semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam kesempatan berikutnya, paslon nomor urut 02 menyampaikan visi Indonesia menang. Capres nomor urut 02 Prabowo Sudianto diantaranya menyatakan, akan menyelesaikan masalah hukum, HAM, korupsi dari akar masalahnya. Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup. Semua petugas yang punya buwenang mengambil keputusan, sehingga dia tidak bisa dikorupsi. Dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami masalahnya harus berakar dari akal masalah. Kita harus gaji, hakim kita begitu hebat sehingga dia tidak akan terpengaruh. Demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu, kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi. Acara debat Capres-Cawapres peserta Pilpres 2019 berlangsung selama 2 jam lebih. Setelah pemaparan visi dan misi, masing-masing paslon melontarkan pertanyaan untuk dijawab dan ditanggapi lawannya. Tim Liputan Ainews melaporkan.